Halo para pecinta Battle Truth Evans dimanapun kalian berada Udah siap kancut Tom dengan perjalanan Mang Ooyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom di mintir Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan Rancang dan Yilfei Yu Xiaoyan menyadari bahwa ketiga dewa telah mengirimkan banyak orang dan benar-benar telah memberikan banyak bantuan untuk Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera menyapa keduanya Dengan kemunculan dari Rancang dan Yilfei Yu pada saat ini Ji Jun dan Kiyu Jun pun segera tersenyum Ji Jun segera berkata sepertinya kuil kuno telah mengawasi saudara laki-lakinya dengan baik Mendengar perkataan dari Ji Jun ini Rancang pun seketika menoleh dan berkata bukankah ini sosok tua Ji Jun dan Kiyu Jun? Mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu dan ia ingin tahu apakah mereka berdua masih pandai minum? Mengapa pada saat ini mereka tidak pergi dan minum-minum bersama-sama? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Jun berkata sambil tersenyum masam Ji Jun berkata bahwa ini adalah bintang Hong Meng Setidaknya Rancang pada saat ini memberi wajah kepada mereka Bukankah lebih baik mereka membicarakan permasalahan ini secara tertutup? Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini tertawa dan berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan malu-malu Ji Jun dan Kiyu Jun pada akhirnya memiliki garis hitam di kelapa mereka dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Rancang Pada akhirnya dalam sekejap mata sosok Ji Jun dan Kiyu Jun benar-benar pergi dari hadapan semua orang Melihat keduanya yang pergi pada saat ini Rancang hanya bisa mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangan Sementara itu Yu Feiyu pada saat ini menghela nafas dan menatap ke arah Rancang yang masih terlihat mabuk Setelah itu Yu Feiyu memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya sepertinya saudara kesembilan pada saat ini sedang dalam bahaya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan segera menjelaskan apa yang Xiaoyan alami Mendengar penjelasan Xiaoyan ini, Ye Feiyu pun mengangguk dan berkata bahwa mereka lebih berani daripada yang mereka duga Dengan begitu Xiaoyan harus berhati-hati Tetapi pada saat ini ketiga paman ada di sini dan mereka tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan menyadari bahwa jika bukan karena perlindungan dari kuil dewa kuno Kelompok Xiaoyan pasti sudah dibasmi oleh aliansi Doshian sejak lama Sementara itu Yu Feiyu segera mengalihkan topik dan bertanya apakah Xiaoyan sudah selesai mendaftar Xiaoyan pun mengangguk sementara Yu Feiyu pada saat ini lanjut berkata bahwa ada lelang sekarang Masih ada waktu sebelum ilusi pertama dan apakah Xiaoyan pada saat ini ingin pergi bersama dengan mereka Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang Xiaoyan inginkan di pelelangan Mereka jangan melewatkan pelelangan bintang Hongmeng karena pasti akan ada banyak produk yang sangat bagus Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan menyadari bahwa pelelangan di bintang Hongmeng tentu saja bukanlah pelelangan yang binasa-binasa saja Namun saat Xiaoyan hendak menyetujuinya tiba-tiba Ding Yue dengan cepat segera mulai berbicara Ding Yue menyetujui perkataan dari Yu Feiyu dan berkata bahwa ia telah mendengar beberapa teknologi stiks yang canggih sering muncul di pelelangan bintang Hongmeng Oleh karena itu mereka pada saat ini harus pergi dan melihat-lihat dan mungkin bisa membeli barang-barang yang tak terduga untuk menambahin tentaris Xiaoyan pun mau tidak mau tersenyum dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Ding Yue Sementara itu Yu Feiyu pada saat ini terlihat sangat senang dan berkata bahwa mereka harus segera pergi Ia memiliki kartu emas ungu di sini dan mereka bisa menikmati ruang PIV Xiaoyan pun menangkukkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Yu Feiyu dan rancang Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera pergi menuju ke pelelangan beramai-ramai Namun bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang pergi bersama dengan semua orang Pada saat ini tanpa disadari daftar nama orang nomor 1 di daftar nama nilai energi bukan lagi tim fearless Nama tersebut telah berubah menjadi tim aliansi dosyan dengan nilai energi mencapai 50 ribu Pada saat yang bersamaan di daerah pemukiman di mana aliansi dosyan berada Sekelompok orang pada saat ini datang dalam jumlah besar dengan doki yang melonjak Pemimpin pria itu pada saat ini menatap tajam dan bertemu dengan Sun Ning Sosoknya segera menangkukkan tangannya dan mengucapkan salam untuk Sun Ning Sun Ning pun pada akhirnya segera menoleh dan berkata kepada sosok yang bernama Ye Jiang bahwa ia benar-benar mengecewakan Ye Jiang pun menatap ke arah Sun Ning yang pada saat ini menunjukkan perasaan kekecewaan Ye Jiang segera berkeringat dingin di dahinya dan berkata bahwa ia bertemu dengan banyak orang merepotkan di dalam perjalanan kali ini Hal itulah yang pada akhirnya membuat Ye Jiang membuang-buang waktu untuk datang ke sini Mendengar hal tersebut Sun Ning pada saat ini mengabaikan perkataan dari Ye Jiang Sun Ning tanpa basa-basi segera berkata kepada Ye Jiang bahwa mereka harus memenangkan tempat pertama dalam turnamen 10 ribu alam ini Jiangya yang berada di alam bawah telah jatuh ke tangan seorang pemuda tak dikenal Oleh karena itu pada saat ini tugas pertama dalam turnamen 10 ribu alam adalah menyingkirkan tim tersebut terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Ye Jiang pada saat ini sedikit terkejut dan bingung Namun meskipun begitu ada kegembiraan di wajahnya Hal itu dikarenakan Jiangya memiliki kekuatan yang mirip dengannya dan hal tersebut merupakan posisi ancaman bagi Ye Jiang Ye Jiang pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah mendengar Jiangnya dari kota seribu bintang adalah dosian bintang 5 Ia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Ye Jiang Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan oleh orang tak dikenal dari alam bawah? Mungkinkah kekuatan dari bocah tersebut jauh melebihi dari Jiang ya? Sun Ning pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa bocah tersebut hanyalah dosian bintang 2 Sementara itu tim mereka pada saat ini mayoritas adalah seorang dodi Semua ini benar-benar kesalahan Jiang ya Karena Jiang ya benar-benar terlalu terburu nafsu dan meremehkan musuhnya Mendengar hal tersebut pada saat ini Ye Jiang pun sedikit terkejut dan menggelengkan kelapanya Tetapi ia segera menekan perasaan tersebut dan bertanya apakah Jiang ya pada saat ini masih hidup? Sun Ning pada akhirnya berkata bahwa Jiang ya telah dipukul hingga hanya jiwanya yang tersisa Ia menggunakan tubuh jiwa kaca untuk membantunya membentuk kembali tubuh Kali ini Ye Jiang, Jiang ya, dan Liang Feng adalah kekuatan utama dari aliansi dosian Mereka bertiga harus melakukan kerja sama dengan baik Selain membunuh tim ini mereka tidak boleh melepaskan kuil kuno Mereka harus memenangkan kejuaraan dan mereka harus menemukan ruang yang hilang tersebut Ye Jiang pada akhirnya mengangguk dan berkata agar Tuan Sun Ning jangan khawatir Adapun mengenai Jiang ya, Ye Jiang berpikir tidak perlu lagi baginya untuk berpartisi sapi Sepertinya dengan hanya saudara Liang Feng dan Ye Jiang pada saat ini sudah cukup untuk melakukan hal tersebut Jiang ya ini benar-benar sudah merusak wajah dari aliansi dosian dan ia benar-benar tidak boleh berpartisi sapi lagi Begitu kata-kata Ye Jiang ini keluar Sun Ning pun seketika membanting galon Sun Ning lanjut berkata dengan marah bahwa mereka pada saat ini benar-benar terlalu meremehkan musuh dan terburu nafsu Baik Ye Jiang, Jiang ya, dan Liang Feng pada saat ini seharusnya jangan meremehkan mengenai kompetisi ini Melihat Sun Ning yang marah pada saat ini Ye Jiang pada akhirnya berlutut dengan penuh ketakutan Sementara itu Sun Ning pada saat ini masih dengan marah berkata bukankah Ye Jiang tahu bahwa Jiangnya seorang dosian bintang 5 Ye Jiang pun mengangguk berat sambil berkeringat dingin menghadapi pertanyaan dari Sun Ning Sementara itu Sun Ning lanjut berkata bahwa sebelum Jiang ya dikalahkan kekuatan mereka berdua seimbang Bukankah dengan begitu jika Ye Jiang bertemu dengan bocah tersebut dapat dikatakan hasilnya akan serupa? Apakah menurut Ye Jiang pada saat ini dosian bintang 2 itu adalah dosian bintang 2 biasa? Bagaimana mungkin dosian bintang 2 itu bisa menghancurkan tubuh seorang dosian bintang 5? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ye Jiang benar-benar gemetar tetapi ia tidak bisa menjawab Ye Jiang pada akhirnya segera menyadari bahwa sosok dosian bintang 2 ini bukanlah orang biasa Sementara itu Sun Ning pada saat ini berkata jika semua orang di aliansi dosian ini sombong seperti mereka Sun Ning yakin bahwa mereka akan berakhir dengan dibunuh dan jiwa mereka dihancurkan Pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak boleh gegabah dan meremehkan musuh yang akan mereka hadapi Sun Ning bahkan telah mengirim tiga bayangan dan ketiga bayangan itu benar-benar dihancurkan tanpa sisa Ye Jiang pun hanya bisa terdiam mendengar semua ocehan dari Sun Ning Sementara itu Sun Ning pada saat ini bergomam bintang hongmeng kuil kuno harus menunggu aliansi dosian untuk kembali Aliansi dosian akan menagih hutang cepat atau lambat kepada mereka Setelah berbicara pada saat ini Sun Ning pun segera menghilang meninggalkan Ye Jiang Sementara itu Ye Jiang pada saat ini berpikir tim seperti apakah yang pada akhirnya membuat seorang Sun Ning bisa begitu sangat marah Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di pusat kota Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan dengan dipimpin oleh Rancang dan Ye Feiyu Banyak orang di sekitar pada saat ini segera menyingkir ketika melihat kelompok mereka Tentu saja banyak orang yang mengenali Rancang dari alam menengah Banyak kerumunan pada saat ini bergomam bahwa orang ini bisa berurusan dengan Ye Jiang dari aliansi dosian Mereka berasal dari kuil kuno yang sangat misterius Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka jangan memprovokasi orang-orang ini Mendengar kerumunan yang berbicara pada saat ini Rancang benar-benar tidak peduli Ia bergegas untuk memasuki tempat lelang tetapi tak lama kemudian penjaga di sekitarnya memanggil dan menghentikannya Seorang penjaga berteriak kepada kelompok Xiaoyan bahwa mereka telah mengganggu ketertiban Bintang Hongmang punya peraturan dan mereka tidak diperbolehkan ikut serta dalam pelelangan Mendengar hal tersebut pada saat ini Ye Fei Yu seketika mengangkat kartu ungu emas di tangannya Ye Fei Yu lanjut berkata dengan keras bahwa mereka pada saat ini memiliki kartu emas ungu Penjaga itu pun seketika menatap ke arah kartu emas ungu dan sedikit tertegun Pada akhirnya penjaga segera berkata jika mereka memiliki kartu emas ungu mereka harus tetap mengantri Saluran PIV juga pada saat ini penuh dan mereka harus mengantri untuk masuk Bersamaan dengan gontok-gontokan ini ada pelompok orang yang terbang di kejauhan Mereka langsung terbang menuju ke rumah lelang tetapi penjaga benar-benar tidak menghentikan mereka Ye Fei Yu pada akhirnya merasa tidak puas dan bertanya mengapa mereka tidak harus mengantri Penjaga itu pun segera berkata tentu saja mereka berasal dari aliansi dosen Dan bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kelompok ini Mendengar hal tersebut Ye Fei Yu pada saat ini benar-benar merasa sangat marah Saat Ye Fei Yu hendak berdebat pada akhirnya rancang segera mengelurkan tangannya Sebuah token emas kuno muncul di tangan rancang dan wajah penjaga itu pun seketika menjadi pucat Rancang pada akhirnya segera bertanya apakah ini sudah cukup Sikap penjaga itu pun seketika berubah 180 derajat dan segera meminta maaf Penjaga pun segera mempersilahkan kelompok mereka untuk segera masuk Rancang pun tersenyum puas sebelum akhirnya semua orang segera melangkah ke dalam Begitu di tengah perjalanan pasal saat ini Ye Fei Yu tidak mengetahui apa yang baru saja dikeluarkan oleh rancang Ye Fei Yu pun segera bertanya kepada rancang apakah yang baru saja dikeluarkan oleh kakak ketujuh Rancang pun tiba-tiba menatap ke arah Ye Fei Yu dengan misterius Dengan suara rendah ia berkata bahwa ia juga tidak tahu Ini adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh kakak kedua Mendengar hal tersebut Ye Fei Yu pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya semua orang benar-benar masuk Pada akhirnya dengan dipimpin rancang dan Ye Fei Yu pada saat ini kelompok Xiaoyan menduduki tempat teratas Tentu saja semakin tinggi tempat duduknya pada saat ini menunjukkan status dari masing-masing orang Bersamaan dengan sosok Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini duduk Sebuah suara yang dikenali Xiaoyan segera datang dari samping dan bertanya apakah saudara Xiaoyan berada di sini juga Xiaoyan pun seketika menoleh dan melihat ke arah Gengping yang berada di kursi di sampingnya Xiaoyan pun segera tersenyum dipenuhi keterkejutan dan berkata ternyata ini adalah saudara Gengping Sungguh tidak diduga bahwa mereka bisa bertemu pada saat ini Keduanya pun berbincang-bincang dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sosok Gengping ini tidaklah sederhana Xiaoyan melihat ke sekeliling dan tentu saja Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang berada di lingkaran atas ini bukanlah sosok sederhana Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga orang-orang dari alam Jawa Darah Serigala Darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang kejam Sementara itu bincang di sebelah serigala darah pada saat ini mengangkat alisnya Ia juga menatap ke arah Xiaoyan tetapi pada saat ini ia merasakan ada rasa misteri yang dipancarkan oleh Xiaoyan Tetapi ketika ia menoleh ke arah Gengping mata dari bincang ini sedikit menyipit Ia pada akhirnya bergumam dengan suara rendah bahwa ia merasa orang ini agak aneh Selain itu sepertinya ia juga pernah melihat orang ini di suatu tempat Serigala Darah pun segera menoleh ke arah Gengping yang berada di samping Xiaoyan Namun Serigala Darah pada saat ini tidak memiliki kesan apapun dan menggelengkan kelapanya Ia segera berkata bahwa ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya Setelah itu Serigala Darah pun kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam Tentu saja pada saat ini fokus dari Serigala Darah adalah Xiaoyan Melihat Xiaoyan benar-benar berada di kursi milik para tamu terhormat jelas di luar dugaannya Serigala Darah pada akhirnya bergumam mengapa mereka bisa datang di tempat ini Hanya mereka yang memiliki kartu emas ungu yang bisa datang ke sini dan menempati status tertinggi Mendengar hal tersebut Bincang pada akhirnya segera berkata agar Serigala Darah memperhatikan lebih dekat Siapakah yang duduk di sebelahnya Serigala Darah pun melihat ke arah Rancang dan Yefeu yang duduk di sebelah Xiaoyan Keduanya tampak tidak seperti orang-orang dari kuil kuno karena penampilan mereka sangat sederhana Tetapi Serigala Darah menyadari bahwa memang orang-orang dari dewa kuno selalu memiliki penampilan yang sederhana Pada akhirnya Serigala Darah segera bertanya apakah itu orang-orang dari kuil kuno Mendengar hal tersebut Bincang pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan matanya sedikit menyipit Ia lanjut berkata bahwa menurut berita yang ia terima dua orang ini berasal dari kuil kuno Yang satu bernama Yefeu dan secara pribadi tidak terlalu kuat Namun meskipun begitu ketampilan bertarungnya bisa memperkuat serangan dan menakutkan Jika dipasangkan dengan yang satu lagi yang bernama Rancang yang berada di sampingnya Mereka berdua benar-benar kekuatan yang sangat kuat dan tim yang merepotkan Sepertinya musuh dari Serigala Darah memiliki hubungan dekat dengan kuil kuno Oleh karena itu segalanya sepertinya menjadi sedikit rumit Tetapi jika mereka bisa mendapatkan benda itu di dalam pelelangan ini Dengan hal tersebut maka orang-orang ini tidak perlu ditakuti Mendengar hal tersebut Serigala Darah pun mengangguk dan segera menarik pandangannya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang sedang berbicara dengan Geng Ping Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah alam Dewa Darah dengan tatapan kusam Tetapi beberapa saat kemudian sekelompok orang perlahan terbang Dan hal ini membuat Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini melihat sosok yang dikenalinya dan sosok itu adalah Jiangya Pada saat ini Jiangya perlahan-lahan datang bersama dengan sekelompok orang Jiangya yang telah dibunuh oleh Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kehadiran dari Xiaoyan Kedua mata pada akhirnya segera bertemu di udara seolah-olah ada guntur yang teredam yang tak terlihat di antara keduanya Ye Jiang yang memimpin tim mereka juga pada saat ini segera menyadari hal tersebut dan menoleh ke arah Jiangya Setelah itu ia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya bukankah mereka adalah tim fearless Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan sederhana memangnya ada apa Jelas Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengatakan lebih banyak omong kosong Sementara itu Ye Jiang menyilangkan jarinya dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh minat Ia berkata tidak lama setelah ia tiba di bintang Hongmang Ia mendengar bahwa Xiaoyan telah membunuh Jiangya dari aliansi dosian Xiaoyan benar-benar telah menghancurkan Jiangya hingga tidak ada bagian tubuhnya yang tersisa Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang diandalkan oleh puncak dosian bintang 2 untuk mencapai titik ini Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan sedikit menyipit dan berkata bahwa Ye Jiang memiliki kesempatan untuk belajar Jika ia ingin mengetahui apa yang Xiaoyan andalkan Mendengar provokasi tantangan dari Xiaoyan ini Ye Jiang pada saat ini sedikit tersenyum sinis Ia berkata bahwa ini benar-benar menarik karena seorang dosian puncak bintang 2 berani menjadi sombong di hadapannya Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan berpikir bahwa semua orang di aliansi dosian sama dengan Jiang ya Pada saat ini meskipun ada seribu orang dosian bintang 2 seperti Xiaoyan Ia benar-benar akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Jiang Xiaoyan pada saat ini kembali meledek Xiaoyan berkata bahwa Ye Jiang memang kuat tetapi dengan kekuatan dosian bintang 2 ini Xiaoyan telah membunuh banyak dosian bintang 5 Xiaoyan berpikir akan ada beberapa lagi dalam daftar koleksi Xiaoyan di masa depan Xiaoyan juga menilai sepertinya Ye Jiang juga merupakan calon yang baik untuk Xiaoyan Wajah Ye Jiang seketika menjadi gelap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Mata kedua belah pihak pada akhirnya menjadi semakin tajam Udara di sekitar mereka sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar dan Xiaoyan pada saat ini segera mengalami tekanan Untuk sesaat ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sedikit berubah dengan dada mereka juga yang tiba-tiba merasa sesak Namun pada akhirnya sebuah suara segera terdengar ketika suara tersebut berkata bahwa Ye Jiang benar-benar bertindak terlalu jauh Ia berada di sini dan tidak bisakah Ye Jiang pada saat ini menghormatinya Setelah perkataan tersebut terdengar pada akhirnya mementum tekanan yang dialami oleh kelompok Xiaoyan pada saat ini menghilang Ekspresi Xiaoyan seketika melembut dan Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok yang berbicara sebelumnya adalah Rancang Ye Jiang juga secara alami melihat keberadaan Rancang tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Rancang akan ikut campur dalam permasalahan ini Ye Jiang pada akhirnya segera berkata kepada Rancang bahwa ini adalah keluhan antara aliansi Doshan dengan dunia bawah Itu tidak ada hubungannya dengan Rancang maupun Kuwil Dewa Kuno Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini tentu saja mengetahui apa yang dimaksud oleh Ye Jiang Rancang juga sangat males berbahasa basi dengan orang-orang dari aliansi Doshan dan segera bertanya apakah Ye Jiang ingin bertarung Terlebih lagi pada saat ini Rancang tidak terlalu tertarik dengan kompetisi ini Oleh karena itu jika ia didiskualifikasi dalam kompetisi ini ia yakin ia tidak akan kehilangan apapun Setelah selesai berbicara pada saat ini aura dari Rancang pun seketika meledak Sementara itu Ye Jiang menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar perkataan dari Rancang Ia tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Rancang ini adalah lelucon Ye Jiang dan Rancang sudah pernah bertarung sekali di lubang cacing yang berkabut Dan pertempuran mereka berakhir dengan hasil imbang Ye Jiang pada akhirnya segera berkata bahwa Kuwil Kuno pada saat ini benar-benar terlalu meraja lelak Jangan mengira bahwa Rancang bisa menang berhadapan dengan Ye Jiang setelah pertempuran terakhir mereka Izinkan Ye Jiang memberitahu kepada Rancang bahwa ketika mereka bertempur di lubang cacing berkabut Ye Jiang hanya menggunakan 80% dari kekuatannya Jika ia menggunakan kekuatan penuhnya ia pasti akan segera memenggal kelapa dari Rancang Menanggapi hal tersebut Rancang pada akhirnya segera melayang di udara dan menatap ke arah Ye Jiang yang berada di hadapannya Tanpa rasa takut Rancang segera berkata apakah Ye Jiang telah menggunakan kekuatannya sebanyak 80% Jika begitu permasalahannya maka izinkan Rancang untuk memberitahu bahwa ia hanya menggunakan kekuatannya 50% pada saat itu Setelah selesai berbicara Rancang pun mengepalkan tinjunya dan otot di sekujur tubuhnya pada saat ini tampak menggelembung Auranya pada saat ini benar-benar melonjak dan kekuatannya benar-benar menakutkan Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar merasakan momentum yang sangat kuat di antara keduanya Sementara itu para penjaga pada saat ini masih terdiam dan hanya standby Mereka menunggu pihak mana yang maju terlebih dahulu untuk segera melakukan tindakan Sementara itu Ye Jiang pada saat ini menggertakan giginya dan segera menekan esmosinya Menghadapi ancaman dari Rancang yang merupakan orang gila Ye Jiang pada saat ini menyadari bahwa ia tidak bisa terus terlibat permasalahan ini Jika ia terus berbicara sepertinya orang gila ini akan segera mengambil tindakan Ye Jiang tidak takut kepada Rancang tetapi yang ia takutkan adalah Sun Ning Jika aliansi dosi yang didiskualifikasi karena pertempuran dengan Rancang disini Ye Jiang benar-benar khawatir semua orang akan dibunuh oleh Sun Ning secara langsung Pada akhirnya Ye Jiang segera melambaikan tangannya dan mengajak semua orang di kelompoknya untuk pergi Semua orang dari aliansi dosian pada akhirnya segera terbang menuju kursi di kejauhan Sementara itu Geng Ping yang berada di samping pada saat ini menundukan kelapanya Begitu Ye Jiang melintasi Geng Ping matanya melirik sedikit dan matanya tiba-tiba membeku Popil matanya menyusut tajam tetapi reaksi ini langsung disembunyikan dan tidak ada yang menyadarinya Sementara itu melihat kelompok aliansi dosian yang pada saat ini pergi Xiaoyan dan Ding Yue menyipitkan mata mereka Ding Yue pada saat ini merasakan kengerian ketika menatap ke arah Jiang Yang Yang pergi Ding Yue secara alami menyaksikan bagaimana tubuh Jiang Yang dihancurkan oleh Xiaoyan sebelumnya Namun ia benar-benar tidak pernah menyangka akan membutuhkan waktu singkat untuk Jiang Yang memiliki tubuh baru Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi luar binasa yang muncul di wajahnya Xiaoyan telah membantu Nan Erming membentuk kembali tubuh fisiknya Xiaoyan telah berhasil dengan bantuan batu kehamilan dewa dan jiwa dari Raja Sisik Naga Selain itu Xiaoyan juga menggunakan buah Nirwana Sembilan Revolusi untuk membentuk kembali tubuh Tetapi kekuatannya akan turun secara signifikan Namun pada saat ini Xiaoyan telah bertemu dengan Jiang Yang dan meskipun Xiaoyan tidak dapat merasakan kekuatannya Xiaoyan dapat merasakan bahwa Jiang Yang pada saat ini masih sangat kuat Pada akhirnya Xiaoyan bertanya kepada Rancang disakah senior ketujuh memberitahu Xiaoyan apakah kekuatan dari Jiang Yang Rancang pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Jiang Yang sepertinya pada saat ini merupakan seorang dosian bintang 4 Tetapi meskipun begitu pada saat ini Liang Feng dan Ye Jiang yang merupakan yang paling merepotkan diantara mereka Tetapi jika membicarakan mengenai Jiang Yang pada saat ini ada sesuatu yang aneh Jika ia membacanya dengan benar tubuh dari Jiang Yang ini seharusnya terbuat dari tubuh kondensasi jiwa Itu adalah jenis tubuh yang sangat sulit untuk dimurnikan dan hanya dapat ditemukan dengan beberapa alam yang berpesialisasi dalam pemurnian mayat Tubuh ini benar-benar sangat berharga dan kekuatan dari fisiknya benar-benar sangatlah kuat Mendengar hal tersebut Xiaoyan mengerutkan keningnya dan terus bertanya seberapa kuatkah kekuatan fisiknya Rancang pun pada saat ini segera melihat ke arah Xiaoyan dan kelompoknya Rancang pada akhirnya menunjuk ke arah Long Yi dan berkata seharusnya bocah ini memiliki kekuatan dengan tubuh fisik yang paling kuat diantara kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukan kelapanya sementara Rancang pada saat ini sedikit mengerutkan kening Rancang pada akhirnya segera berkata kekuatan tubuh dari Jiang Yang pada saat ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan bocah tersebut Bagaimanapun juga kekuatan dari tubuh kaca ini benar-benar sangat luar binasa Untuk menghancurkan tubuhnya sepertinya diperlukan ahli dosian bintang 7 atau bahkan dosian bintang 8 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa setelah pertempuran sebelumnya Tubuh fisik dari Jiang Yang pada saat ini malah menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini benar-benar kembali memiliki tekat untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini pada saat ini Xiaoyan segera merasakan sesuatu perasaan yang begitu akrab Hal itu menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuh Xiaoyan berdiri tegak dan Xiaoyan segera mengangkat kelapanya lagi Mata Xiaoyan segera mencari di antara sosok yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan baru saja melihat sosok tersebut tetapi pada saat ini sosok tersebut sudah menghilang Perasaan yang dirasakan oleh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dengan cepat menghilang Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyan mencari di sekitar pada saat ini ada beberapa sosok yang duduk di kejauhan Sosok ini adalah Sheshi dan bertanya kepada pria yang berjubah hitam apakah itu adalah orangnya Begitu Sheshi menanyakan hal tersebut sosok berjubah hitam pada akhirnya segera sedikit bergetar Seolah-olah pada saat ini pria berjubah hitam itu menekan esmosi kemarahannya melihat reaksi pria berjubah hitam ini Sheshi pun tersenyum tipis dan bertata sepertinya ia telah bertemu dengan musuhnya dengan begitu cepat Sheshi pun menepuk pria berjubah hitam tersebut dan semua energi darah dan esmosinya pada saat ini tiba-tiba menghilang Sheshi pada akhirnya lanjut berkata meskipun ia ingin membalas dendam tetapi tujuan kedatangannya kali ini kesini bukanlah orang tersebut Sheshi akan membantunya untuk menangkap orang tersebut dan menyerahkannya kepadanya sebaiknya pada saat ini ia segera menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh penguasa istana mendengar hal tersebut pada akhirnya pria berjubah hitam itu pun seketika menganggukkan kelapanya perlahan-lahan esmosinya juga pada saat ini menjadi semakin tenang pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar kembali menekan aura mereka dan bersembunyi diantara kerumunan sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak menemukan keberadaan sosok yang Xiaoyan cari Xiaoyan pada akhirnya menundukkan kelapanya dan sebuah kenangan muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah itu benar-benar berhenti yang di Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dengan semua kenangan pertempuran di penua doki yang telah lama berlalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lampu dari pelelangan juga segera padam keributan di kerumunan juga pada akhirnya segera berhenti dan pada saat ini sesosok montok bening segera keluar lampu perlahan-lahan menyala dan menampilkan sosok yang sangat cantik di hadapan semua orang sosok ini segera berkata apakah semua orang pada saat ini sudah siap dengan pelelangan melihat sosok cantik yang muncul pada saat ini banyak seruan diantara kerumunan banyak orang segera berkata bahwa itu adalah suizuer yang paling populer di lelang Hongmeng mereka benar-benar tidak menyangka bisa melihat keindahannya yang tiada pada tarah hari ini semua orang pada saat ini menunjukkan kekaguman kepada sosok yang bernama suizuer terima kasih telah menonton!